Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Amin Ya Rabbal Alamin BDR Biologi kelas 10 hari ini Kita akan mempelajari materi Bab 3 tentang virus Tujuan pembelajaran Yang pertama yaitu Siswa dapat menjelaskan Sejarah penemuan virus Kalian pasti tidak asing dengan kata virus Mengapa? Karena di Indonesia Terjadi pandemi COVID-19 Yang merupakan penyakit Yang disebabkan oleh virus corona Dan menimbulkan gejala utama Berupa gangguan pernafasan Penyakit ini menjadi sorotan Karena kemunculannya di akhir tahun 2019 Pertama kali di Wuhan, China Lokasi kemunculannya pertama kali di Wuhan, China Membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus Selain China, coronavirus juga menyebar secara cepat Ke berbagai negara lain Bahkan hingga ke Indonesia Nah, dinamakan coronavirus Karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota Cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus Adalah melakukan tindakan penjagaan secara aktif Dengan 3N Yang pertama, memakai masker Gunakanlah masker ketika kalian keluar rumah Dan bergantilah sehari Masker itu 2-3 kali Jangan dalam sehari kalian menggunakan masker 1 Itu saja Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun Dan air mengalir Dan yang ketiga Jaga jarak aman Nah, ternyata virus sudah ditemukan Sejak tahun 1883 oleh Adolf Meyer Yang muan asal Jerman Yang pertama kali dia mengamati tanaman tembakau Yang sehat menjadi ada bintik-bintik kuningnya Dan sifatnya menular lewat getahnya Adolf menyimpulkan jika ada mikroorganisme Yang menginfensi tanaman tembakau tersebut Dengan hipotesisnya adalah bakteri 9 tahun setelahnya Di tahun 1892 Ahli botani asal Rusia Dmitry Ivanovsky Mengulang percobaan Adolf Meyer Bedanya saat itu sudah ada alat penyaring bakteri Yang disebut penyaring Chamberlain Yang akan memisahkan bakteri dari getahnya Ivanovsky berharap mikroorganisme tersebut Adalah bakteri Maka dia melakukan percobaan uji getah tembakau Yang terinfeksi Lalu diekstrak Dan disaring Lalu ekstraknya dioleskan pada daun tembakau yang sehat Ternyata daun yang sehat menjadi sakit Nah logikanya Getah yang sudah disaringin Tidak akan membuat tembakau yang sehat terinfeksi Akhirnya Ivanovsky menyimpulkan Bahwa mikroorganisme tersebut Lebih kecil dari bakteri Karena bisa lolos Saringan Chamberlain Sehingga menyebabkan tanaman tembakau yang sehat Menjadi sakit Karena terinfeksi oleh mikroorganisme tersebut Nah 5 tahun kemudian Pada tahun 1897 Ahli mikrobiologi Martinus Benjeri Mencoba mencari penyebab penyakit yang menyebabsi tembakau Saat itu dia mengulang percobaan Dimitri Ivanovsky Dengan cara Mengekstrak tanaman tembakau yang sakit Lalu disemprotkan berkali-kali Pada tanaman tembakau yang sehat Dan tembakau yang sehat Tembakau yang sehat yang disemprotkan Itu menjadi sakit Karena infeksi mikroorganisme tersebut Nah Martinus menyimpulkan Bahwa mikroorganisme tersebut bukan bakteri Karena tidak mati ketika dimasukkan ke dalam alkohol Tapi jenis mikroorganisme baru yang diberi nama Kontangi yang vivo untuk hidung Atau kuman hidung yang bisa larut Karena sifatnya yang bisa larut Dia mengenalkan istilah virus yang berarti racun Atau cairan yang berbahaya Nah ini istilah pertama Virus yang ditemukan oleh Martinus Benjeri Puluhan tahun setelahnya Di tahun 1935 Wenda Stanley Ahli biokimia asal Amerika Berhasil mengkristalkan partikel Penginfeksi daun tembakau tersebut Dan Wenda Stanley memberi nama Partikel tersebut TMV Atau Tobago Mosaic Virus Sejak masanya Stanley Penelitian virus terus berkembang Ilmu lain jadi bersemangat Untuk menemukan keberadaan Dan jenis virus Bahkan Virus jadi cabang ilmu sendiri Namanya adalah Virologi Nah di video ini kita sudah mempelajari Tokoh penemu virus Pertama ada Adolf Meyer Dimitri Ivanovski Martinus Benjeri Martinus Benjeri Dan Wendel Stanley Dengan hipotesisnya Masing-masing Kalian harus ingat ya Sampai ketemu lagi Di pembahasan virus berikutnya Terima kasih Jangan lupa 3M tadi ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih